Jadi katanya pria setia sudah jarang katanya Ini pria terakhir harapan netizen, Roger dan Judwenska Glenalinsky dan Chelsea Olivia, Reimbayang dan Dinda Hau, Teguh Wisnu dan Sirin, Irwansa dan Saskia, Ringo dan Sabay Eh kita gak ada sih, gue masih, gue mana gitar romantis Masa gue gak ada sih, gue juga gak ada Parah, parah, parah Kamu gak ada, parah ya Gue jarang pulang katanya Gue jarang-jarang ketahuan loh Masa gue gak dimasukin, gue jarang-jarang ketahuan gue Masa gue gak dimasukin, jarang ketahuan gue pulang malem Oh jarang-jarang ketahuan malem Ya Tapi kan mesra mana kita kan emang buat konten doang kan ya Ih bukan, bukan buat konten, buat sponsor Baru mesra, kepada sponsor baru mesra Baru mesra, suap-suapan Ya kita gak masuk Ya kita gak masuk Ya udah deh, kita hadirkan Salah satunya Salah satunya dari pasangan-pasangan yang tadi Ya, karena banyak banget berita artis laki-laki yang sering guna Yang kesetiaannya masih jadi harapan netizen Nah itu iya Ini dia, Roger dan Warta Ayo, tadu, tadu, tadu Gua bepenah dulu dong Gua bepenah Nih, Roger Siap Roger Bentar, bentar, gua bepenah dulu Eh, lu ada Roger, lu bersih-bersihin ada gua kagak dibersihin beda-beda telurnya beda ini mani merada gijang satu-gijang satu Roger Roger ini tadi kita lagi baca artikel katanya Roger ini salah satu harapan sebagai laki-laki yang setia sama istri Masya Allah keren banget bro waduh sesetia itu lo sering main sama gue yuk kita karaoke kalau diajak kalau diajak kalau udah bener jadi kita pisanya iya eh Raffi bener loh oh bener tanya Roger sama gigi sayang sama anak-anaknya apalagi temen-temen juga sayang itu bener sayang cepat pulang ya kamu di Jepang jangan lama-lama ya sayang aku jadi gigi masih di Jepang sini sendiri ya alemong tapi gimana tanggapan Roger Roger menjadi salah satu laki-laki impian atau suami impian jadi harapan iya waduh kayaknya itu kayak berat ya kalau dibilang kayak gitu ya soalnya kan yang namanya kita berkeluarga kan kita selalu berusaha setiap hari gitu kan untuk memperbarui cinta kita setiap hari kita selalu mengucapkan aku sayang kamu atau kita berikan hati-hati ya walaupun gak selalu cuman niatnya ada tapi memang bener ya yang namanya yang namanya cinta itu kan gak bisa ujuk-ujuk hadir ya namanya gak bisa tiba-tiba datang maksudnya yang namanya cinta itu kan harus kita jaga dan harus kita pelihara harus kita pupuk bener kan bro betul setuju banget tapi emang gak ada yang godain kamu godain setelah menikah enggak sih ya karena DM nya dipegang sama bini lo kali tawai gak gak tapi emang bener setelah menikah sih pagernya rapet lu lu yang menutup diri setengah-setengah lu nutup bini lo juga nutup juga iya jadi kan cocok dong iya bener imbang emang lu pas ketika menikah sudah kisah apapun masa lalu sudah tapi yang lebih yang lebih dalam rumah tangga maksudnya lebih curiga posesif ya kan boleh ya maksudnya kita bukan yang berperasangka buruk ya maksudnya saling menjaga itu lebih lu atau shoot marriage yang lebih cemuruan kayaknya sih sama ya dua-duanya ya kita sama-sama saling menjaga itu yang udah pasti wajib kan saling percaya saling mendukung terus udah kayak gitu ya ya saling menjaga aja tapi kan sekarang berita artis cerai ini cerai itu cerai ini banyak yang isinya jadi tiba-tiba jadi lebih posesif dan jadi ketakutan terjadi juga gak di rumah tangga lu enggak sih Cika santai-santai aja sih santai-santai aja tapi lu kalau misalnya keluar gitu ditanya gak cepet pulang jam berapa begini-begini atau saling ngabarin atau gimana ya itu dia kebiasaan gua sama Cika dari dulu sering banget video call sampai sekarang? sampai sekarang video call terus? video call terus? apa? 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 kalo lu kasihin trika gue kalo video call cari tembok putih apa gitu? dibocorin sekarang udah alesan sekarang udah alesan betul video call gak gua angkat ini ngapain sih video call kenapa? ini nih si cipu mau ketemu liat papanya ini tuh kayak cika lagi di dapur lu ruang tamu video call aja nggak gitu jadi anytime everywhere gitu kalo lu lagi jatuh di luar gitu iya bener bagus juga sih sebenernya kan bisa kita bagus ya iya bang cipu suka banget video call sekarang iya katanya katanya padahal nih ya dalam pemikiran logika gua ah namanya juga anak kecil emang bisa-bisa ibunya doang ini iya ini setiap alasannya emang kenapa sih cipung itu video call gimana? iya dia kan ngomong papa papa itu tadi minta video call ah minta papa papa minta video call nyambungnya jauh juga ya eh maaf ya bang roger iya maaf ya biar nengok gitu loh maksudnya nepak tuh biar nengok ke kita iya maksudnya biar nengok gitu iya kan gapapa ya bang tapi takutin ntar kesirup oh bukan di iya enggak roger itu peremp 60 hafir puna kita mau nanya, kalau laki setia itu kan katanya harus emg ngesi kabar kabar gitu dan Sarah itu harus berapa kali video call sih emangnya 3 kali? 5 kali? tidak sih ada kali ya minum obat ya Sarah bisa 3 kali video call? Nggak, biar dia video call atau kamu video call dia? Barengan, jadi mungkin mereka tipenya tuh kalo gua kan telpon, kalo gua mah WA aja, aku disini ya. Kalo dia jadi kabar, eh aku disini lebih langsung video call gitu ya Jari? Jari yakin ya? Ini antara setia atau suami yang takut istri. Beda tipis ya. Apakah Roger termasuk suami-suami takut istri? Wah! Apakah Roger tipe yang suami-suami takut ke karaoke? Takut ke karaoke, nggak nyambul. Jangan takut sama istri, dia takut ke karaoke karena takut istri. Mendingan gini, kita undang istrinya nanti ya. Gak boleh tuh, maka boleh datuk. Oke, sesatai ketika dia tetap disini di FKP. Selamat menikmati!